Video Imam Sholat Tarawih mengalami pelemparan sandal dari jemaah viral di media sosial. Di akun TikTok at Sumesco 9 April 2023, terlihat Imam Masjid yang sedang husyuk membaca surah Al-Quran tiba-tiba terkejut oleh lembaran sandal dari arah belakang. Kolom keterangan menyebut, insiden di sebuah masjid di Bahan Malaysia terjadi seusai jemaah kesal. Lantaran Imam membaca surah terlalu panjang. Video yang mendapat 300 ribu suka menuai beragam komentar dari warganet. Banyak pengguna media sosial menilai seorang Imam harus melihat kemampuan makmumnya, seperti pesan Dai Kondang Ustadz Adi Hidayah di kanal Youtube Ahyar.TV. Anda bayangkan sholat Maghrib dibacakan Al-Baqarah. Maghrib Al-Baqarah gitu kan, sampai selesai. Maka diadukan pada Rasulullah peristiwa itu. Ada yang keberatan. Dipanggil orangnya, kata Nabi, ya kamu jangan memberatkan pada orang-orang. Pada halayah, ya. Jangan rekodkan orang. Barangkali lihat kalibatnya. Ada orang transit. Ada orang yang tidak kuat berdiri lama. Jadi, antum kalau jadi Imam pun saat Tarawih, saat menundaikan Qiyam, lihat ke belakang, lihat posisinya. Seperti apa makmumnya? Keadaannya bagaimana? Sehingga sekiranya bisa diikuti dan bisa nyaman dalam keadaan itu. setahun. Jangan terima kasih. Jangan는